Halo bro, kembali lagi bersama gue Andi dari SportWise Oke, seperti biasanya gue bakal mereview sepatu dari brand yang ada di SportWise Nah, untuk kali ini gue bakal ngasih ke kalian tips bagaimana cara melatih kelincahan kaki Beberapa gerakan ataupun teknik yang bisa kalian lakukan di rumah Ataupun dengan peralatan seadanya Yang pastinya bisa membuat kaki kalian jauh lebih lincah Dan itu harus dilakukan secara kontinu Tanda kalau sekali atau dua kali ya bakal sama aja Jadi kalian harus terus pantauin video ini sampai dengan selesai Oke, sebelum masuk pada bagian di mana gue bakal menjelaskan bagaimana cara melatih kelincahan kaki Kalian jangan lupa juga komen di kolom komentar konten apa yang kalian ingin kita buat Entah itu informasi apapun Kemudian sepatu apa yang bakal kita review ataupun kalian pengen informasi apa Kita pasti langsung buatkan konten itu di channel Youtube SportWise Oke, di awal tadi gue sudah sampaikan bahwa kali ini gue bakal kasih tips mengenai cara kalian untuk melatih kelincahan kaki Nah, gue kasih tips beberapa Untuk yang pertama kalian bisa latih kelincahan kaki kalian dengan skipping Nah, ini kalian bisa lakukan di rumah di halaman yang lebih besar kemudian yang sedikit lebih luas dan rata ya yang pastinya Jadi kalian bisa skipping, kalau bisa pagi sore-pagi sore Pastikan skippingnya itu memang baik dalam artinya bagus Bahannya juga kalian bisa lihat biar tahan lama Jadi kalian bisa pakai kontinus selama 3 bulan atau 6 bulan Skippingnya pun durasinya banyak sekitar 100 kali atau 200 kali Dalam sehari, jadi misalkan pagi 200 kemudian sorenya kalian bisa tambah lagi 200 Jika kalian memang rasa 200 itu sudah cukup, kalian bisa naik step jadi 500 atau berapa Nah, skipping ini memang sangat membantu kalian dalam kelincahan kaki Karena biasanya skipping dipakai petinju Jadi memang petinju itu hampir sekitar setiap latihannya, durasinya dalam 2 jam sudah tidak dihitung Dan Cristiano Ronaldo pun sering banget skippingnya, hampir seharinya sering membayangkan bagaimana kelincahan kakinya Dan itu harus dilakukan kontinu Yang kedua, kita ada menggunakan naik turun tangga Nah, kalau kalian ada tangga ataupun ada tanah yang lebih tinggi Nah, itu kalian bisa lakukan di situ naik turun tangga Dalam artian naik turun, naik turun, naik turun Sampu anak tangga, kalian lakukan itu sama kontinu Dalam artian kalian bisa lakukan itu 1-50 kali atau 1-25 kali Tapi dalam jarak yang misalkan 1-50 kalian istirahat dulu, tidak apa-apa Kemudian lakukan itu pagi sore-pagi sore juga Dan harus berkontinu karena apa Karena sesuatu yang berkontinu akan kelihatan hasilnya Untuk yang ketiga, kita ada latihan koordinasi Kalau kalian SSB-nya, kemudian di tempat kusal kalian dibawa banyak latihan Nah, kalian bisa latihan koordinasi itu Dan artinya, di sini menggunakan memang alat bantu Untuk yang paling bagusnya sih, kalian bisa gunakan kun Kemudian kalian beli di toko-toko terdekat Kalau lebih sederhananya lagi, kalian gunakan bantu Atur jaraknya sendiri, jadi sekitar 2 tapakan kaki kalian Bisa kalian atur jaraknya Nah, kalian mulai melakukan koordinasi seperti skip-skip Skip samping, loncat kanan-kiri, dan lain sebagainya Itu juga kalian lakukan secara kontinu Pagi sore-pagi sore Itu juga sangat membantu sekali buat kalian membantu kelincahan Itu tadi sedikit tips dari gue Beberapa gerakan, beberapa teknik yang dapat kalian bisa lakukan Untuk melatih kelincahan kaki kalian Walaupun ada beberapa teknik yang kalian ketahui Kalian bisa lanjut di kolom komen Kemudian kalian masukkan Itu juga dapat membantu para viewers yang melihat ini Jadi bisa juga mempraktekannya Jadi itu aja sedikit tips mengenai cara melatih kelincahan kaki kalian Jadi kalian bisa langsung melakukan di tempat kalian Biasa main, biasanya melatih kekuatan fisik kalian Atau di tempat sebesar kalian, kalian bisa coba juga Sekian video untuk kali ini Kalian bisa langsung subscribe, like, komen, dan share Gue Andi, see ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.